Halo semuanya, saya Kamertina Terima kasih sudah mampir di channel ini Tempat dimana kita sharing tentang penggunaan komputer sehari-hari Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan sharing Tentang sebuah NAS dari Asus Store Ini NAS-nya Kemudian disini menggunakan satu hardy saja Jadi kita setup bareng-bareng Saya belum setup, belum pernah saya hidupkan Jadi kita bisa setup bareng-bareng Dan untuk video unboxingnya Itu sudah ada di video sebelumnya Silahkan nanti kalau minat di unboxingnya Bisa langsung ke video sebelumnya Oke, disini kita akan setup awal saja ya Nah, kita lihat dulu ini NAS-nya Ini NAS dari Asus Store Jadi di bagian depan Itu ada logo Asus Store-nya Dan ada LED Kemudian disini ada lubang untuk USB Bisa flash disk mungkin ya Kemudian di bagian belakang itu ada tombol power Disini tombol power Ada tombol reset Kemudian ada colokan USB lagi Lubang USB Kemudian ada lubang untuk Ethernet Kemudian ada lubang power ya Dan di bagian bawah Itu ada Apa namanya Serial lembar dan kawan-kawan Kemudian di bagian samping itu polos ya Tidak ada apa-apa Oke Nah, untuk memasang hard disk Itu sangat mudah ya Jadi kita taruh dulu Seperti ini ya Seperti ini Jadi disini ada Close dan open Jadi sistemnya itu geser ya Jadi kita buka dulu ya Bautnya Nah, disini ada baut-baut Kita buka dulu bautnya Setelah bautnya terbuka Kita bisa langsung slide saja Geser ya Nah, ini terus diangkat Oke Oke Kita taruh dulu nih Kemudian Kita pasang Hard disknya Jadi ini Adalah Seagate Iron Wolf Jadi memang khusus untuk NAS ya Pastikan untuk NAS ya Kita pakai hard disk untuk NAS Itu dari Seagate ya Kalau WD Itu ada yang namanya WD Red ya Oke Kita slide dulu Oke Sudah masuk Dan untuk Di box pembelian Kita sudah disediakan Apa ini namanya Baut ya Baut untuk hard disknya Jadi kita pasang dulu Bautnya Nah, ini Bisa dikencangkan pakai tangan saja Tapi saya biar lebih yakin Pakai Apa namanya ini Pakai Obeng ya Nah, untuk memasangnya kembali ya Kita langsung dari atas begini Langsung dari atas Nah, ini Baru Geser lagi ke depan Nah, selesai Baru kita pasang lagi bautnya Oke Oke Oke, hard disk sudah terpasang Ya Jadi ini Kemudian sekarang kita bisa Pasang tombol powernya Eh, pasang kabel powernya ya Pasang kabel power Pasang Pasang kabelan Oke Oke Kabel power Sudah saya siapkan Biar kelihatan Kabel powernya Sudah saya siapkan Kita pasang Dan kabelan juga sudah saya siapkan Kita pasang di sini Nah Setelah itu baru kita pencet Tombol power Oke, sekarang kita pencet Tombol powernya Nah, kipasnya sudah berputar Nah, itu sudah menyala ya Kemudian Baru kita coba akses di PC ya Jadi Untuk PC atau laptop Sama saja ya Nah, kita Langsung saja ke Browser ya Langsung ke browser Ketikkan di sini ACC Dot Assistor Assistor Dot Com Nah, kemudian Ini kita Oke dulu Dan selanjutnya Kita klik Di Windows Download ya Jadi Kita download dulu programnya Kemudian baru kita jalankan Oke, jadi kita tinggal Accept Kemudian next Next lagi Dan next ya Dan install Jadi Jadi Saya sendiri belum setup ya Ini setup pertama ya Baru pertama saya hidupkan Langsung kita Pratikkan bareng-bareng ya Launch Nah Ini muncul sudah Assistor Control Center Kemudian dia sudah menemukan NAS nya Sudah ketemu Kemudian Coba akses IP nya Di sini kan ada IP ya Ini kita Cari IP nya Berapa ini 289 192 168 2 Titik 89 Nah Ini benar Jadi sekarang dia masuk ke Welcome to Assistor Datas Master ya Nah ini setup pertama Jadi Tadi kita download dulu Jadi caranya Kita download tadi dulu File Apa tadi namanya Assistor Control Center Jadi disitu kita lihat Ada IP nya Baru kita buka IP tersebut di browser ya Nah ini mungkin Kita lihat Lagi bahasanya Ada gak bahasa Indonesia Kita coba Oke Tidak ada Jadi kita lanjut Dengan bahasa Inggris saja Oke Kemudian kita Oke sebentar Saya bacakan dulu Ini Initialization Means Your NAS Will prepare And erase Install Hard Drive For use With SEA Berarti dia mau Memformat lah Istilahnya ya Kita next saja Dan Oh ini dia Ada update nih Oke Kita Langsung aja update lah Ya Langsung aja lah Saya update Sekalian gitu Mumpung Dijalankan Nah ini sekarang Dia sedang Download Download ADM Apa ya tadi ya Asus Store Data Management gitu Lupa juga saya Oke ini baru 1% Nah ini akan saya Persepat saja ya Nah ini sudah 100% Setelah 100% ya Dia sekarang Restart system ya Jadi tadi sudah Download Membuat partisi Building system Unpacked framework Kemudian Update system Nah sekarang dia Restart Oke kita nunggu lagi Wah ada bunyi beep Ya mungkin itu Tanda dia sudah siap ya Jadi Coba kita lihat disini Sistem Initialization Oke Kita pakai Ini saya suka yang Oke ini Teamnya E-France ya Pilih dark Kemudian Ini system setting Ini kita bisa pilih Klik setup Oh Kalau kita custom sendiri bisa Ini manual configure Tapi disini sudah dikasih otomatis ya Jadi ini use optimize setting Yang sudah disapkan oleh mereka ya Jadi Seperti biasa Saya lebih suka Yang cepat Mudah Gampang Jadi saya Next saja Kemudian enter The name Wah Kita kasih dia nama Biar gampang Saya kasih saja NAS NAS Lubsar NAS NAS 1 Account name Oke Account name Saya bikin Komang Nama saya ya Kemudian Password 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 Dibilang strong Sudah ya Oke Udah match All the time The insert will be erased And will not be able to recover Oke Tidak apa-apa Ini ada pilihan Maksimum ya Tentu maksimum Kemudian I confirm Oke Saya lebih senang pakai nama ini sih Kamartina Sudah Kemudian Kita Start initialization Nah ini bisa di shift saja ya Biar aman Nah Ini dia Initialization Dia mulai dari Hardisk partition ya Jadi Dia membuat partisi Ada sistem volume Oh jadi dia baru setup sekarang Oke Kita tunggu lagi Ini baru 22% Ini sudah 100% Langsung loading Kita lihat apa yang akan terjadi setelah ini Ini ya Ini register your NAS Kita buat sekarang Nah Where this NAS will be used Nah dimana Ini di rumah Oke Home Suhu Oke I would like ya Saya mau terima email lah Tentang promosi mungkin Atau apa ya Tentang update-updatean Oke kita bisa Next Ini bisa kita Mana ini Ini sepertinya Nak usah Kembalikan saja Thank you for your registration ya Sekarang kita Start Nah ini tampilannya ya Oke Assistor P Ini kita continue Welcome To Assistor Data Master ya Jadi ADM To Assistor Data Master Oke Start Beneture Storage Nah ini ada Beneture Storage Yang gambar Icon gambar ini Nanti ya Storage volume Have already been configured During initialization Initialization To make product change So as adding new drive Or expanding storage Click here Ya kalau kita mau Menambah hard disk Misalnya Atau mengubah Volume di hard disk Yang sudah terpasang Itu bisa juga Jadi kita coba Next Ini panduannya ya Jadi Kayak welcome Panduan pertama gitu ya The default Is name admin Oh Click here To create and modify account Nah kalau mau Memodifikasi Nama Administratornya Itu bisa Oke Karena cuma Saya mau pakai di rumah Di rumah sendiri Atau Cuma pemakaian pribadi lah Istilahnya Dan keluarga Jadi Tak usah kayaknya ini Next To make things easier To make things easier ADM has enabled Some services By default And further modification Can be made by Click here Oh ya 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 Dia sudah bikin Ini Kayak Group sharing ya Next Pass party apps Nah ini kita bisa Nambah Apa ya Program-program Kayak pasang Install aplikasi di hp Ini Yang kita next Ini one touch backup As well as full feature As well as full feature app 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 To backup important data regularly Oh dia bisa Nge-backup juga nih Mungkin nge-backup ke cloud Mungkin ya Atau nge-backup ke Apa namanya Nas lainnya Kita next Ah dengan easy connect Oh ini bisa diremot Dari mana saja ini ya Sepanjang ada internet Kemudian Close Oh sudah selesai Itu saja Oke Sudah saya ter-setup Nah seperti biasa Saya coba ini 192 168 289 ya HPnya Nah ini Masuk Credential ya Jadi Apa namanya Isort name tadi Nah Kemudian Password yang tadi Nah bisa langsung masuk ya Keren ya Keren ya Wah keren ini Jadi ini sudah Tersedia home Ya file home Kemudian public Mungkin bisa diakses Oleh pengguna lain ya Dan web Ini mungkin bisa jadi Web server disini ya Sebentar Sebentar kalau kita mau coba copy file ya Misalnya di video Kemarin saya ada rekam Screen Ini 62 MB Kita coba copy Copy kita paste ya Paste disini Dicoba di home Nah jadi ini Nah jadi ini menggunakan wifi ya Di laptop menggunakan wifi Disini pakai kabel Harusnya tidak ada masalah File kecil Hmm Lumayan kenceng Tapi ini file nya kecil 63 MB ya Oke Berarti sudah bisa Nah baru kita lihat sekarang Sistemnya disini Paling sederhana saja Yang saya mau tampilkan di video sekarang ini Karena saya belum tahu ya Isi-isinya ini Nanti akan saya buatkan video lagi ya Oke Jadi pastikan subscribe Biar dapat notifikasi Begitu saya upload video tentang Asus Store ini lagi Terima kasih Kita masuk ke Paling kita cek activity monitor ya Penggunaan RAM nya Kita lihat Memorinya terpakai 47% ya Memorinya itu Apa namanya ya Memorinya itu 1 GB Jadi ini Wah hampir setengahnya ya Hampir 500 MB itu sudah dipakai Jadi Lumayan CPU Tidak ada aktivitas ya Geal aktivitasnya Ini Jadi sistemnya sendiri Kalau dari sisi memori Itu pakai sudah 300an MB Kemudian dia nge-buffer 4,5 4,5 5 MB lah istilahnya ya Kecil ya Kemudian disini ada free nya Kalau ditotalin ini Ini gak sampai 1 GB ini Baru 600an Mungkin dia spare untuk Apa ya Untuk sistem Sistemnya ya Sistem Assustor nya Jadi Kita lihat Network Network Tidak ada Kegiatan Drive Tidak ada Kegiatan juga Ya jelas Kita gak ngapa-ngapain ya Cuma lihat sistemnya aja Kemudian Kita coba Kembali Oh Caranya begitu ya Kita kembali Sekarang kita coba File Explorer ya Oke Ini File Explorer Kalau misalnya Videonya ini diputar disini Bisa gak ya Dia bisa Putar video langsung disini Keren juga ini Keren ya Keren ya Oke Saya jadi Seperti anak kecil Lihat mainan ini Oke Kita tutup dulu nih File Beruset Ini gimana Klik kanan bisa Oh Bisa Ini Misalnya di Oh Ini bisa diutup Gini Oke Keren Dan Dan ini Misalnya Kita lihat di App Center ya Aplikasi ya Aplikasi yang bisa diinstall Loading Kayaknya dia lagi build Aplikasi Apa namanya Build database nya Oke Kita agree aja langsung Ini juga Agree Oke Ini apa lagi nih Oh Kita bisa aktifkan Kita mau pilih mana Oke Kita skip aja Biar semuanya nampil ya Oh ini ada Apache HTTP server ya Jadi bisa Bikin browser Atau kita bisa bikin Docker juga disini Nah ini Flex media server Nah jadi Dulu di PC saya Yang saya gunakan Untuk NAS itu Yang saya installin Ubuntu Server Itu saya install juga Flex media server Jadi ini yang Menurut saya penting ya Karena saya suka nonton film Jadi film-film saya taruh Di NAS Di Ubuntu servernya Itu baru Dipasangkan Atau di install Flex media server Di sana Untuk streaming ya Streaming ke HP Ke PC Ke tablet Jadi saya bisa nonton Di Dimana saja Semasih Di rumah ya Jadi ini Paling ini Nanti akan saya install Kemudian Masa cuma Segini aja sih Sedikit sekali Ininya Aplikasinya Oh tadi itu Top Top apps Sekarang kita lihat Letters app Oh banyak ini Wah lumayan ini Lumayan banyak ini Kemudian Kita coba Atau all apps Kita lihat Banyak Oh ini lebih banyak ini Semua aplikasi yang mungkin Bisa kita pasang disini Oh keren juga ini Oke Oh bisa Minecraft Ini Bisa main Ada Moodle ya Ini bisa Moodle Jadi kalau Tapi RAM nya cuma 1GB sih Sayang lah Kalau pakai Moodle Nah itu tadi ya Ternyata banyak sekali Ada aplikasi yang mungkin Bisa kita coba Ya Jadi Saya belum Tahu Fitur-fiturnya Semua Karena Video ini Memang saya buat Untuk setup pertama Jadi Bahkan saya pun Belum pernah setup Jadi langsung Sekalian Saya buatkan videonya Biar nanti Tidak usah Lagi reset Baru buat videonya Nah nanti Jadi Jadi sekarang Saya pelajari dulu ADM nya Baru buatkan Videonya Maka Kalian pastikan Subscribe Sehingga nanti Kalau videonya Sudah jadi Kalian langsung Dapat Notifikasinya Nah sekarang Kesimpulannya Kesimpulannya Asus Store ini Itu cukup mudah Kalau misalnya Hanya untuk NAS Ini cukup sekali Karena tinggal Pasang Hardisk Tadi Pasang hardisk Kemudian Download Aplikasinya Asus Store Control Center Kemudian kita lihat IP nya Kita masukkan Di browser Jadi baru kita Langsung ke Proses Initial Setup Proses awalnya Semua berjalan Tinggal Next Ikuti panduannya Sudah Kita bisa langsung Akses Asus Store ini Dari PC Dari laptop Itu tinggal Memasukkan IP nya Di file browser Di file explorer Kita sudah bisa langsung Copy data Nah itu untuk NAS Kemampuan NAS Kemampuan Dasarnya Untuk Menyimpan file Di storage Di jaringan Dan Untuk Fitur-fitur yang lain Seperti tadi Akan saya pelajari Dan akan saya buatkan Videonya Oke terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah sampai Di akhir video ini Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa